Intro Ini nih enaknya kalau hutan adat masih terjaga Seperti di Kanagarian Rumbio Disini kita mau masak dimanapun tempatnya juga teduh Dan kali ini saya bersama ibu-ibu akan membuat goreng ikan salai balado Intro Bumbu-bumbu yang kami gunakan memang sederhana Tapi yang pasti ada bawang merah dan cabai merah Intro Sembari kita membuat bumbunya kita akan menggoreng ikan salainya nih Ikan goreng balado sendiri merupakan kombinasi dari olahan ala Melayu dan Minang Wajar saja, mayoritas masyarakat kampar memang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan tanah Minangkabau Intro Ini buat yang ikan dibakar, dicampur Sama ini Sama ini Saya pindahin ya bu Iya pindahin Intro Sementara ikan salai yang digoreng dicampur ya sama sambal yang digoreng juga Intro Sudah jadi nih hasil masakan saya bersama ibu-ibu Ini menu makanan favorit di kampar loh Makanya saya udah gak sabar Langsung kita cobain kali ya bu Melihat wujudnya, tentu saya tidak bisa menolak untuk segera melahapnya Intro Saya mau langsung cobain dari ikan yang digoreng dulu Kerenyes, kerenyes Hmm Enak Rasa asinnya tuh Ilang Apa ya Terasa tapi tidak terlalu banyak gitu Dan ditambah lagi sambal baladonya ini Guri Bikin makanannya makin guri Abun ikannya Rasanya kayak apa ya Hmm Kayaknya dia lebih lembut nih teksturnya Karena tadi ketika dimasak kan digeprek Benar-benar perpaduan cita rasa yang unik Pedasnya sambal lado justru semakin membuat ketagihan untuk terus tambah Pokoknya nih kalo kekampar itu harus cobain dengan menyayikan salai patin Dan cariin ibu-ibu disini yang jago masak dan mengolahnya Pokoknya enak banget Ikuti terus sejak saya, Jejak Petualang Intro Intro